Atan 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 Ibu maaf lagi Ibu maaf ya kita ganggu ya bu Iya duduk aja Iya Papa duduk di samping ibu aja papa Iya Nah kita duduk disini ya Dido disini dong samping abang dong Kalo ga samping Atan tuh gapapa Nah Jadi gini bu Tadi saya Andres namanya Ini temen saya Veli Tadi kita ga sengaja ketemu sama Rido sama bapak Waktu Rido lagi belanja Saya nyamar jadi tukang sendal Gitu saya ga punya ongko Saya bilang terus Rido baik nolongin saya Terus tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama bapak Sehingga cerita kita pengen ketemu sama ibu sama Atan di rumah Kata ibu lagi sakit gitu ya bu Kita mau ngajakin ngobrol lebih banyak boleh ya bu Tapi sebelumnya kita mengikuti protokol kesehatan Ibu namanya ibu siapa bu Ya anaknya dua ya Ganteng-ganteng bu Itu ibu berarti Dan bapak juga udah berhasil mendidik Anak ibu bapak dengan baik Benar ya Alhamdulillah kita terprihatin sama Oh gitu Kenapa ibu Ya tau keadaan ibu bapaknya kali ya Dia namanya ayahnya supir angkut ya mbak ya Dapet luang seadanya Karena Rido nggak lihat sendiri Kalau kalian menurut Seitu Ya mas Anak sini Rido gimana Rido Gimana Rido waktu awal ngeliat keadaan ibu bapak gitu Ibu sama bapak ada gitu yang mau ngomong apa gitu Sama Rido Rido kan anak paling besar udah bener-bener nunjukin tanggung jawabnya ya Maksudnya dia udah bertanggung jawab banget Buat sanggung jawabnya sanggung jawab ya Buat masa remadanya kurang bahagia mah kurang bahagia Soalnya kan Dari saya jualan dia jagain adeknya Oh iya katanya ibu sempet jualan juga ibu Jualan Jualan Tapi nggak pernah nggak kerja Dari dulu kerja Apa aja ya boleh saya jalanin Terakhir kemarin jualan abret Dia kena sakit bumi nih Udah lah 2 bulan ini saya dikrol Sempat udah keluar dan jualan tapi kita masih paksain jualan Soalnya kan saya masih berobat jalan ke Cito Terlalu ongkos kan itu ya Biarinnya buat kesitu Jadi semuanya jadi terbengkala Gaya-gaya rasa yang ngedrop begini Tapi kan namanya penyakit nggak ada yang mau ibu Kok ibu jangan pernah merasa bersalah Makanya kata orang juga Kenapa sekarang waktunya dibuat istri akhir Makanya gitu Emang nggak boleh ngapa-ngapain Ibu nyari ibu ya? Eh sebenernya Oh suka kambu gitu ibu? Iya kram gitu Kayak ditarik-tarik serapnya Kambu-kambu gitu biasanya yang atas ini gimana ibu? Kompres Oh ada obatnya nggak? Atau minum obat dulu atau gimana? Ada obatnya Tapi kalau bukan dari rumah sakit Nggak bisa beli sembarangan di sini Harus pakai resep dokter Oh ini ibu nggak bisa beli kompres? Nggak udah Oh aman nggak apa-apa Kalau sakit banget atau nggak kuat ngomong aja ibu Iya Kalau berobat gitu Biasa sekali berobat Berapa ibu? Alhamdulillah Kan kemarin ada relaksasi pemutihan di PJS Karena kemarin BPJS numbak ya Iya Jadi cuma kena 1 juta 200 Lagi ngomongnya pemutihan begitu Ada sama tetang kak deh Berlaksasi pinjem sama dia Oh gitu Jadi ibu berarti ada Sakutan Ada Iya ada Berapa ibu tadi? Maaf kalau ibu kata 1 juta 200 Jadi 200 untuk urus BPJS Buat masalah BPJS emang kebaik banget ya Iya banyak Bapak mau ngasih ibu ngapain tadi? Mau ngantarin abang ini Tadi nyasar selamat Ternyata muter Terus kayaknya Masih Terus kayaknya Ternyata muter Iya supaya lebih Sah gitu Nah Ternyata muter Ternyata muter Ternyata muter Jadi ibu Karena tadi Rido udah nolongin Unrest Dengan uang 2000nya Rido Nah Dari uang 2000nya Rido itu Akhirnya bisa berbual motor Ya Sob diterima ibu Ternyata muter Ternyata muter Hehehehehehehehe Alhamdulillah Sama-sama ibu Ibu tadi kan ibu bilang untuk ngurus BPJS Ibu ada minjem uang Ke tetangga 1.200.000 Nah ini Veli Andres Sama dari tim Nggak Tolong ada sedikit Rejeki buat ibu Buat bapak ya Ini bisa ibu pakai untuk Untuk lunasin hutang ibu Terus juga untuk berobat Nih sok pegang Bapak silahkan Pak diambil Semoga bermanfaat ya Pak Semoga bermanfaat ya Pak Dan semoga juga ibu Bisa cepat sembuh ya Iya saya sakit begini Semuanya jadi terlancat Iya bener, Ridho gimana? Ada nggak yang Ridho mau sampaikan ke ibu Ke bapak Iya dong Kadang juga kepikiran takut Sampai nggak ada umur sampai saya minta maaf Sampai ayah nih Kalau Gue punya saran Jadi maafin Kalau suka kasar Nggak menghargain Jika saya yakin Kayak kesel, sedih Semoga maya terlantai Semoga keuangan ya Pengen sehat Pengen sembuh Pengen lihat masa depannya Ridho Bapak Bapak ini susah istri Itu istri yang baik Bisa bantu suami Ridho kalau di mata Ridho Ibu sama bapak seperti apa? Malaikat Ridho kenapa bisa bilang Bapak kayak malaikat Bapak ini Salah ada gitu sama Ridho ya Ridho pengen berbuat apa Untuk membalas kebaikan ibu Bapak Tadi abang dengar Ridho bilang Gimana caranya Ridho pengen membahagiain ibu Karena menurut Ridho Bapak sama ibu seperti malaikat gitu ya Karena Ridho semangat Inisiatif juga mau jualan Karena abang juga gak mau Ridho usahanya berhenti disini doang Jadi ini ada rezeki Lagi-lagi dari tim minta tolong Abang sama Feli cuma menyampaikan doang Ini semua untuk modal usahanya Ridho Mudah-mudahan insya Allah Bermanfaat Mudah-mudahan insya Allah Usahanya Ridho bisa lancar terus Amin Dan cita-citanya Ridho Buat bahagia ibu dan Bapak Bisa terwujud ya Dok Nih abang kasih buat modal Ridho pake ya Semoga bermanfaat ya Dok